Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung Mark Locke, fokus bela Persib Bandung sebelum gabung Timnas Indonesia Gelandang Mark Locke mengatakan dirinya ingin fokus membela Persib Bandung terlebih dahulu sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia Dikutip dari laman resmi klub Kamis, Mark Locke menjadi satu dari dua pemain Persib Bandung yang dipanggil oleh pelatih Sintayong untuk membela Timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam Mark Locke menjelaskan dirinya senang bisa mendapatkan kesempatan untuk kembali membela skuad Garuda Namun, kini fokusnya untuk menghadapi Persikabu 1973 Saya sangat bersyukur dipanggil Timnas, karena ketika negara memanggil itu selalu membanggakan Kami akan menghadapi pertandingan besar di babak kualifikasi Tapi kami juga masih harus bermain melawan Persikabu Jadi, fokus dulu melawan Persikabu baru ke Vietnam, jelas Mark Locke Persib Bandung dijadwalkan akan melakoni partai kontra Persikabu 1973 pada pekan ke-29 Liga 1 Indonesia di Stadion Kapten Iwendipta, Gianyar Bali Menghadapi kondisi ini, pemen berdarah Belanda tersebut menjelaskan pertandingan melawan Persikabu sangat penting untuk dimenangkan Persib Bandung agar memantapkan peluang lolos ke Championship Series Secara hitung-hitungan, skuad Pangeran Biru masih memerlukan kemenangan supaya tetap ada di zona 4 besar dan memastikan diri lolos ke babak Championship Series Kami harus berusaha untuk itu Kami pikir cukup 2 kemenangan lagi kita sudah pasti lolos Ada 6 pertandingan lagi, regular Series Tapi, kita lihat setelah pertandingan demi pertandingan Tapi, pasti kami mau Championship Series, ungkap Mark Locke Blunder bikin Arema FC merana di kandang Persita Simak baik-baik pernyataan Widodo Cahyono Putro Dua blunder di sepertiga akhir lapangan membuat Arema FC takluk dari Persita Tenggerang pada pekan 29 Liga 1 musim 2023-2024 Persita Tenggerang mengalahkan Arema FC 4-3 di Stadion Indomik Arena Tenggerang, Rabu 13 Maret 2024 malam Insiden blunder itu terjadi ketika Arema FC unggul 0-2 di pertengahan babak pertama Pada menit ke-23, kesalahan Julian Guevara saat memutar badan membuat bola yang dikuasainya direbut oleh pemin Persita Tenggerang Ezekiel Vidal di sepertiga pertahanan Arema FC Melihat ada kesempatan melakukan tendangan langsung ke gawang Ezekiel Vidal langsung melakukan tendangan dari jarak jauh Alhasil, pemin asal Argentina itu mampu merobek gawang Julian Swayzar Garcia Meski tendangannya sempat mengenai mister gawang 7 menit berselang tepatnya pada menit ke-30 Lagi-lagi kesalahan di lini belakang Arema FC kembali terjadi Ahmad Maulana Sharif gagal menghalau bola hasil dari umpan lambung pemin belakang Persita Tenggerang Alhasil, Vergonzi yang berada di dekatnya langsung mengambil bola tersebut Berlari satu lawan satu dengan Julian Swayzar Garcia Stryker Persita Tenggerang itu sukses membobol gawang Arema FC Dan mengubah skor menjadi 2-2 Skor tersebut berakhir sampai wasit meniupkan poloid akhir babak pertama Loti Arema FC, Widodo Cahyono Putra Mengatakan bahwa kesalahan sedikit apapun dalam sepak bola akan dengan mudah dimanfaatkan oleh lawan Inilah sepak bola, ada kesalahan sedikit dapat dimanfaatkan oleh lawan Makanya ke depan kami akan evaluasi ucapnya seusai pertandingan Begitu juga pada babak kedua Singo Edan sebenarnya sempat unggul 2-3 melalui gol penalti Dedik Setiawan Namun Persita Tenggerang yang bermain di kandang mampu mengembalikan keadaan menjadi 4-3 Hasil ini mengantarkan mereka merebut 3 poin Kedua tim ini sama-sama mengoleksi 31 poin hasil dari 29 pertandingan Bermain di kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 Tentunya kami tetap semangat untuk Arema FC tidak boleh putus asa Karena masih ada pertandingan berikutnya Tandasnya Setelah Marcelino Ferdinand, Loti Persebaya Surabaya temukan Wonder Kid baru Loti Persebaya Surabaya, Paul Munster Yakin Tony Firman Shah merupakan pemin masa depan Bajol Ejo Tony menjadi pembeda saat dimainkan dalam duel derby Suramadu melawan Madura United pada Rabu 13 Maret 2024 Dia masuk pada menit ke-69 untuk mengandalkan Andri Oktaviansyah di laga tersebut Hanya butuh 2 menit, Tony langsung memberikan ancaman ke gawang Laskar Sampi Karab Sejauh ini, dia sudah mencatatkan 15 penampilan dengan sumbangan 1 gol dan 1 asis di Liga 1 musim ini Sebelumnya, Persebaya Surabaya juga sempat melahirkan Wonder Kid lainnya Yakni Marcelino Ferdinand yang saat ini berkarir di Belgia Menurut Paul Munster, Tony Firman Shah selalu bisa menjawab kepercayaan dari pelatih Laga melawan Madura United jadi bukti bahwa pemain berusia 19 tahun tersebut cukup kursial berada di tim saat ini Bahkan meski turun dari bangku cadangan, dia bisa memberikan kontribusi maksimal kepada Persebaya Surabaya Tony Firman Shah sangat luar biasa Ketika tidak ada pemain yang menunjukkan perkembangan, Tony menunjukkannya Kata Paul Munster, dilansir bolaspot.com dari laman antara Mati berpaspor Swedia tersebut menilai kehadiran Tony sempat menjadi masalah di tim Pasalnya, dia menjadi kesulitan membangun komposisi pemain tersebut Terus mau kembang jadi lebih baik Namun, kondisi ini juga membuat persaingan dalam tim semakin ketat Saya sendiri pusing, tapi pusing untuk memilih pemain-pemain mana yang akan diturunkan karena semuanya baik tegasnya Paul Munster, yakin di masa depan Tony akan jadi salah satu pemain penting di Persebaya Surabaya Selain itu, dia juga akan segera merapat ke timnas U20 Indonesia untuk melaksanakan pemusatan latihan Tentunya butuh waktu dan menit bermain yang banyak agar Tony bisa terus berkembang menjadi lebih baik Perkembangan dia sangat bagus Saya yakin Tony akan menjadi pesepak bola masa depan Terutama bagi Persebaya Surabaya, ungkap Pond Munster Perkuat timnas Filipina, Kevin terbang ke Dubai usai lawan Persikabo Penyaga gawang Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza memutuskan bergabung dengan timnas Filipina Untuk menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Keputusan Kevin bergabung dengan tim nasional membuatnya harus segera meninggalkan Persib Rencananya, penyaga gawang berusia 29 tahun ini akan langsung terbang ke Dubai setelah laga melawan Persikabo 1973 Kevin Mendoza mengaku sempat ragu untuk memilih antara Persib dan timnas Filipina Sebab dia yang baru bergabung di putaran ke-2 Liga 1 ingin membantu mau Bandung lolos ke babak Championship Series Namun berubah pikiran dan memutuskan untuk perkuat timnas Filipina Dia mengatakan akan segera bergabung dengan skuad The Askla setelah laga kontra Persikabo pada Jumat 15 Maret 2024 Di Stadion Kapten Iwayandipta, Bali